Masih bersama kami di Ruwa Jurai. Komisi 3 DPRD Lampung melaksanakan hearing bersama Dinas Bindamarga dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Hearing dilaksanakan lantaran banyaknya laporan warga bahwa dinas terkait jarang melakukan tugas dengan baik. Sehingga DPRD Lampung tengah menyampaikan aspirasi rakyat agar dapat direalisasikan. Dalam kegiatan hearing ini, anggota komisi 3 menanyakan sejumlah hal kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kepala Dinas Bindamarga. Terkait banyaknya pengajuan yang tidak terrealisasi. Hal ini tentu didapatkan dari banyaknya keluhan masyarakat Lampung Tengah. Kenapa? Khususlah kami juga mana yang sudah masuk di ikut atau yang belum kami tidak tahu. Kenapa kami menemukan seperti itu? Karena kami sendiri, segala pengajuan kami yang populer dari DPRD, ini kami belum tahu pasti yang mana yang sudah dimasuk di ikut dan mana yang tidak. Sebut saja kecamatan Selaga Lingga, semenjak tahun 1970, pembangunan sangat minim dilakukan di kecamatan ini. Padahal wilayah ini kaya potensi perkebunan dan barwisata yang dapat dikembangkan. Memang pada tahun 2021, pembangunan jalan sempat dilakukan di kampung Linggapura. Namun baru sebulan jadi jalan sudah rusak. Kita sudah boleh keluar, tahu lah, yang di Gapura-Gapura tidak pernah sesuatu, kalau kemarin dapat satu kilo, itu pun asal-asal dibangunkan ke kanan kita kan. Nah ini kan, tolong di luar itu, nah itu jalan yang satu kilo itu, Pak Kadir. Tolong itu di cek dengan lurahnya saja lah, kan kemarin kan kami sidak tuh. Kalau itu kan belum diperbaiki, jangan dicairkan itu, retensinya itu yang 10 persennya. Menindak lanjuti hal tersebut, Gusmara Jaya, Kepala Dinas Binamarga mengatakan, akan ada tambahan pembangunan jalan sebanyak 700 meter di kampung Linggapura. Terkait jalan yang rusak, pihaknya akan menindak tegas bagi rekanan yang kurang profesional dalam mengerjakan pekerjaan. Kerjaan yang rusak dengan di masa pengelaraan, mereka harus memperbaiki karena masih masa pengelaraan, setelah mereka perbaiki, baru kami proses selanjutnya. DPRD Lampung Tengah berharap dengan adanya hearing ini, Dinas terkait bisa merealisasikan harapan rakyat, sehingga memberi dampak positif bagi masyarakat Lampung Tengah. Dari Kabupaten Lampung Tengah, TJ Waluyo, Iswan, Metro TV Lampung.